Intro Selamat malam Pak Eko Selamat malam Mas Beno Untuk kegiatan malam ini Kita akan lihat koleksi Ikan lohan Yang sudah ada di depannya Pak Eko ini Dan kegiatan lainnya Nanti kita ada Apa ini Pak? Nanti kita Ngerapikan Pin lohan Oke Salon lohan lah Salon ikan lohan ya Salon ikan lohan Nanti ada beberapa yang Perlu dirapikan Intro 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 Nah sebelum kita Men salon nih Pak Kita lihat koleksi Ikan lohan Pak Eko Dari depan sini nih Ini jenisnya ada apa aja nih Pak Eko? Ini ada jenco Ada lampa Yang Di depan sini Rata-rata Ya di bawah 10 cm Di bawah 10 cm ya? Oke ada beberapa ya Juta 12 Ini 12 cm Ini udah masuk 13-14 cm Oke Disini lengkap sekali ya teman-teman Jadi ada kamfa Ada jenco juga ya Pak Eko ya? Ya disini jenisnya cuma itu ada Jenisnya Jenco sama kamfa Nah untuk tanknya sendiri nih Pak Ini kalau saya lihat Tanknya itu ukuran 40 x 40 x 50 cm Kalau disini Semua rata 40 x 40 x 50 cm Tank tower ya Pak? Tank tower Tapi kemarin Aku punya Rehab lagi Ini jadi tingginya Nggak sampai 50 cm Mas Winok Oke jadi tinggi airnya nggak sampai 50 cm ya? Iya ini karena Aku pakai Model Filter top filter Gantung kayak gini Ada jenco-jenco Untuk Filtrasi air ya? Filtrasi air Mau disikan Air agar lebih Matang Lebih bagus Jadi filter ini Dia bisa ditambah lebih banyak ya Pak Eko ya? Jadi ada Dioring paling atas Aku Kapas aku ganti Spon ini Spon ya? Yang paling bawah Spon ya? Spon Terus masuk lagi Ke filter biologisnya Aku pakai Dioring Dioring-dioring ini Beli di Toko-toko ikan Banyak Nanti yang ketiga ini Bisa dikasih Arang Atau Bio Kristal Oke Oke jadi untuk Medianya itu Bebas ya Pak ya? Medianya bebas Jadi lebih akar Lebih bagus ya? Jadi sistem filterisasi itu Dibagia tiga Dari filter mekanis Filter biologi Sama filter kimia Harapan saya dengan saya merenove filterisasi di pump saya Untuk ke tempatnya Biar ikan lebih nyaman Dan nanti Saya irin pertumbuhannya Ikan lebih bagus Dengan kita Progres Khususnya ikan-ikan kecil Seperti ini Kualitas air Itu sangat penting Karena ikan Hidup di media air Jadi Kita harus Benar-benar menjaga Kualitas air itu sendiri Dan Dan Setelah itu Kita Memperhatikan Makanannya Mungkin Nanti Untuk Warna Untuk Bodi Untuk Jenong Nanti kita Sesuaikan kebutuhan Dari ikan itu Sendiri Hampir semua Dari Aparum Makarum Di pump saya Saya Bikin Filterisasi Kayak gini Mas Beno Jadi kita Tinggal Kontrol Kondisi airnya Jadi kita Enggak Tampai-tampai Kuras Banyak Jadi nanti Water chain-nya Kuras Airnya Dikit aja Nanti Model sipon Gitu Mas Beno Jadi kita Tinggal Ngawasi aja Mungkin Kotor Atau Gimana Kita tinggal Sipon Oke Selanjutnya Kita akan Salon nih Teman-teman Kita akan Lihat Pak Eko Mensalon Ikan Lohan Yang ada Di depan ini Nah Kita Mulai salon Dari yang Ikan yang Mana Pak Nanti Ini Nanti Ini yang Kita dalam Mungkin Pinnya Udah panjang Nah Nanti Kita rapikan Aja Rapikan Pinnya Ya Pintel Ya Pas Bawah Oke Nah Ini kita akan Salon Yang ini Ya Teman-teman Belum Kita salon Persiapannya Apa Alatnya Apa Aja Persiapannya Cuman Kaca Kanepu yang Sudah dibasai Sama Isi cutter Yang baru Yang jelas Pak Yang baru Ya Yang pasti Oke Nah ini teman-teman Jadi ada Kanepu basah Ada Kaca Untuk landasannya Biar rata Terus ada Isi cutter Atau silet ya Pak Ya Oke Kita langsung saja Ini teman-teman Kita langsung Taruh Seperti ini Nah Untuk Waktunya Saya rasa Ini harus Cepat Harus Tepat juga Ya Pak Ya Yang pasti Jangan tergesa-gesa Karena Air Posisi Kanepu Sudah dibasahi Dia sudah 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 Nah Ini teman-teman Pintalnya Dipotong Yang atas Ini patokannya Apa Pak Patokan Memotong Pintalnya ini Ya Disesuaikan Dengan Bentuk Ekornya Oke Biar Rapi Jadi Kayak Gini Kayak Ikan Cumpang Itulah Oke Jadi Dia Close Sama Ekor Ya Bisa Rata Bulat Ke Ekor Gitu Pak Ya Nah Itu Teman-teman Biar Rapi Biasanya Cuman Gondrong Gondrong Jadi Cuman Dirapikan Sebatas Ekor Ya Yo Nah ini Kita lanjut Salon Yang selanjutnya Teman-teman Ada Golden Beast Jadi Karena pada dasarnya Ekornya sudah Lumayan Jadi kita Hanya Merapikan Pin atas Dan pin bawah Seperti ini Teman-teman Jadi Jangan tergesa-gesa Yakin Dan pasti Seperti itu Jadi Kalau Lohan sudah Ditutup Kanibu Basah Seperti ini Dia akan Lebih nyaman Ya Pak Ya Lebih nyaman Dan tentunya Ikan itu Tidak memiliki Sarap nyeri Sehingga Dia tidak Merasa sakit Ya Pak Ya Ketika Di Salon Seperti ini Jadi Kita rapikan Seperti ini Nah Kalian bisa Lihat ya Jadi Pinnya Sejajar Atas dan Bawah ya Ya Oke Disesuaikan Dengan Ekornya Aja Nanti Ngikutin Aja Mas Ya Ngikutin Seperti ini Ya Pak Ya Oke Selamat menikmati